assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu obis salam sedar hari cva sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia yang senapan angin ingat cva sodor berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di cva sodor oke teman-teman di video kali ini ya kita akan mengetes akurasi ini teman-teman bocap terbaru di cva sodor ada bocap malabar yang seri kedua ini ya teman-teman soalnya ini ini sangat spesial sekali ada tambahan regul dan power plenumnya teman-teman jadi sangat mantep sekali ya ini bocap malabar seris 2 ini mantep banget udah ada tambahan power plenum dan juga regulnya jadi buat long rank ini sangat sangat enak sekali kalau buat big game agak kurang cocok teman-teman powernya kurang gear ya jadi ini memang cocoknya buat long rank jarak jauh ya seperti itu nah ini teman-teman bocap malabar ini yang terbaru ini memang di coaknya di chambernya tidak ada ya soalnya chambernya ini yang terbaru langsung seperti ini semuanya ya teman-teman ada juga yang mereknya yang graviranda state ada juga yang efek air gun teman-teman jadi sama-sama untuk speknya bahannya chambernya semuanya sama cuma bedanya di namanya saja nanti ya seperti itu nah yang penting namanya yang utama ada malabarnya ya seperti itu nah sebelum kita lanjut bahas tentang spek dan juga harga promonya pastinya yang kalian tunggu ya teman-teman kita simak dulu ya video tes akurasi dari unisna paling ingin bocap malabar terlebih dahulu ini oke langsung saja kita simak bersama-sama di video ini oke teman-teman kali ini kita tes bocap malabar terbaru ya teman-teman generasi yang kedua ini oke ya teman-teman nah soalnya ini dia udah pakai yang namanya power plenum plus regul jadi kalian gak usah upgrade lagi jadi udah power plenum dan juga udah plus regul ya teman-teman nah kardi karena udah pakai power plenum dan regul ya nah ini kita tes di jarak 100 meter up tentunya ya nah nembaknya apa nembaknya ya seperti biasa buah kapu ya teman-teman nah ini pelurunya kita pakai peluru slug yang beratnya 15 green mantep banget ya teman-teman meskipun pajalarasnya ini memang 55 cm teman-teman kita buktikan buat kalian semuanya ya jarak 100 meter up coba saya rank finderkan buat kalian semuanya ya teman-teman biar soalnya rank findernya udah jadi baterainya sudah ready lagi oke mana nah itu di jarak 108 meter 108 meter mantep banget oke mantep sekali 108 meter ya teman-teman dengan pelurunya slug ya langsung saja kita lihat bersama-sama oke langsung mas dia ada pelurunya yang ada disitu nah kalau malabar yang dulu kan ini ada coaannya ya teman-teman kalau di chamber nah ini tidak ada chambernya yang biasa oke oke nah kemudian kelihatan itu ya kapunya yang ada hitam-hitamnya itu bismillah oke kena teman-teman mantep banget tambahin lagi mumpung anginnya agak bersahabat nah itu udah dateng lagi anginnya oke angin dari kiri oke anginnya sepertinya angin tadi tepat pas kebawa angin sedikit mantep oke dua kali mantep mantep lagi tiga kali pas ya teman-teman sangat stabil perkenaannya ini enaknya tak puter atau enggak mas apanya mas bagian ini oke puter aja gak apa-apa biar pas tetap main lagi teman-teman mantep sekali kenal yang ini mas oh iya gak apa-apa kita tambahin lagi masak kebanyakan sih hehehe oh anginnya anginnya istimewa oh nah itu kalau ada angin mas ini udah tinggal tapi disini nah udah yuk tambahin lagi teman-teman cantik oke disana lost oh masih kurang masih kurang puteran kelihatan kan tele-nya kelihatan ada pok daunnya goyang sedikit tadi seharusnya tadi sih gak usah di puter-puter ya mas oke mantep sekali pas ya teman-teman hehehe nah tambahin lagi oke diantara dua-duanya itu teman-teman pas di tengahnya disini tadi nah kenanya oke mantep tak tambahin satu kali lagi ya teman-teman soalnya udah banyak banget perkenaannya saya sampai lupa ngihitungnya nanti biar dihitung sendiri sama yang nonton siap bismillah oke bayangkan saja itu burung apa ya teman-teman tekukur tekukur atau apa pokoknya pasti kena oke mantep banget kita nyatakan lulus tes akurasinya untuk bocap malabar ini ya teman-teman bocap malabar ini dia berkontribusi dengan merek fx airgun ada juga yang daistate juga ada ya teman-teman nah ini saya kasih tahu terlebih dahulu soalnya ada yang grafiran fx airgun ada juga yang daistate sama-sama pakai regul dan juga plenum chamber-nya sama bahannya sama semuanya sama ada juga variasi bentuknya juga berbeda-beda ya nanti ada foto-fotonya kalau mau order ya teman-teman seperti itu akurasinya tenang saja semuanya juga sama nanti ya kalau ngacak ya gak kita kirim ya teman-teman seperti itu soalnya sebelum dikirim juga ada video tes akurasinya juga ya seperti itu anginnya langsung tenang ini habis buat video langsung tenang padahal kalau dibikin video anginnya langsung datang lagi ya teman-teman seperti itu harus ada rintangannya sendiri-sendiri ya nah kalau gak ada anginnya malah kena terus nanti gak enak juga kita ya teman-teman nah yang gak kena kan kebawa angin setelan tele-nya juga ha 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 oke mantep banget dinyatakan lulus tes akurasinya siap di order buat kalian semuanya ya teman-teman mulai besok ya kita mau berangkat ke Bandung dulu saya teman-teman jadi sementara besok ya barang yang sudah di order kita tetap kirim ada teman-teman yang mengendalikan di gudang ya teman-teman saya kasih tahu dulu ya soalnya besok mau berangkat ke Bandung kita jalan-jalan refreshing ke tempat para tim kita yang ada di sana ya kita lihat prosesnya bagaimana nanti kita buatkan videonya di sana tenang saja ya teman-teman kita nge-vlog bareng bersama-sama nanti oke seperti itu terima kasih langsung saja kita lanjut bahas tentang spek dan juga harga promonya di Bocap Malabar yang pokoknya super super duper oke mantep ya teman-teman serinya yang seri super ini ya soalnya sudah pakai power plenum dan juga regulnya oke mantep langsung saja kita simak videonya berikut ini segitu oke teman-teman sangat-sangat oke sekali dinyatakan lulus tes akurasinya untuk Bocap Malabar yang sudah ada tambahan plenum dan juga regulnya ini kita nyatakan lulus tes akurasinya semuanya siap di order buat kalian semuanya pecinta unit Bocap Malabar yang apalagi yang sudah ada tambahan upgrade plenum sama regulnya ini oke yang mantep banget kita nyatakan lulus tes akurasinya oke mantep sekali ya teman-teman nah untuk harganya Bocap Malabar yang seri kedua ini teman-teman kita bandrol di harga cukup Rp 4.200.000 Rp 10 saja kalau sudah dapat bonus tas tali sedang gantung peluru peluru tes mengajikan perdam sama STKS dan juga sudah free peluru satu kaleng yang cocok ya teman-teman nah untuk peluru utamanya biasanya sih pakai Hercules ya kalau cocok Hercules kita kasih Hercules juga ya seperti itu teman-teman belum sama ongkir ya teman-teman harga Rp 4.200.000 kalian dapatnya subsidi ongkirnya oke mantep banget ya teman-teman nah untuk sedikit cepeknya dari segi laras ini menggunakan laras pilihan laras spesial dari CVSodor pacar laras kurang lebihnya ini teman-teman 55 cm kalau ada yang kurang ya mohon maaf yang penting sama ya yang penting kurang lebihnya 55 cm tidak ada yang 60 cm semuanya dan 55 cm kurang lebihnya ya teman-teman biasanya tidak tepat semuanya kadang ada 53, 54, 55 ya teman-teman tapi insya Allah 55 semuanya ya kurang lebihnya soalnya ini juga 55 cm dan buktinya bisa 100 meter up ya mantep banget teman-teman 108 nanti tadi jaraknya ya mantep banget nembak buah kapuk ya mantep banget mudah-mudahan tadi kelihatan hitam-hitamnya kerpulnya mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman mantep banget harganya 4.200.000 oke ya teman-teman udah upgrade plenum dan regulenya ini oke mantep banget nah untuk bahan larasnya teman-teman ini udah menggunakan dari pen baja pakai od13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya meskipun pakai kaliber 4,5 mm ya teman-teman soalnya ini kita jual ya barang-barang yang aman saja ya seperti itu teman-teman nah buat long rank pun juga oke buat nembak burung pun pasti akan tumbang juga kalau babi kalau udah upgrade seperti ini agak susah teman-teman soalnya memang powernya ya kelihatan agak kecil tapi memang bisa jarak jauh ya kalau kelas babi agak kurang cocok kurang dikit ya teman-teman seperti itu kalau yang udah upgrade plenum plus regulen memang kurang cocok kalau bikin-bigin seperti itu ya teman-teman ya cocok ya kalau masih standar tidak ada tambahan regulen dan juga plenumnya juga seperti itu ya untuk merawat larasnya membersihkannya kalian cukup membersihkan menggunakan minyak goreng atau oli dari depan kalau udah sampai belakang terus ditembakkan itu kalau udah serpian peluru di dalam biar bisa keluar biar bisa keluar untuk kotorannya ya teman-teman nah itu kalian bersihkan menggunakan minyak goreng atau oli ya seperti itu teman-teman nah untuk larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong pakai UD20 banyak dari Dural juga oke mantep banget ya teman-teman nah ini langsung kita tes juga pakai perdam tadi jadi tambah senyap lagi teman-teman ya mantep banget udah pakai perdam nah ini perdam udah yang pendek ada juga yang panjang teman-teman mantep banget nah untuk tabungnya teman-teman ini udah menggunakan tabung bocap tabung 500cc untuk kapasitas sama nangin ada di 2700-2800 PSI untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling iri juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya ya tergantung enaknya ya setelan kayak ini teman-teman ya setelannya sedang-sedang saja buat jarak jauh seperti kayak tadi ini juga enak banget ya tidak terlalu keras banget ya teman-teman nah untuk tabungnya menggunakan bahannya daya dural pakai UD 60mm diisi di amin saja ya teman-teman biar silah ada di dalam sini biar awet kuat tahan lama nah untuk melihat tekanan nangin mas berapa ada di manometer yang di sini ya di regulnya ini manometernya kalau ya di sebelah bawah sini nah ini tempat outputnya di dalam sini ada manometernya 2 berarti ya di dalam sini sama yang ini jadi kalau lihat pas ngisi yang di sebelah ini yang diregul ya teman-teman nah mantep banget nah untuk pengisian anginnya ada di sebelah kiri menggunakan mini kupler jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya ya kalau udah angin 1500 jangan dibuat nembak lagi ya teman-teman diisi kembali biar aman kalian ngisinya juga gampang seperti itu ya teman-teman nah untuk chambernya teman-teman ini udah menggunakan chamber monolight banyak dari Dural seri 6 pembuatan semisensi tapi hampernya ini kayaknya udah menggunakan stainless ini mantep banget cakep sekali soalnya ini teman-teman mantep banget udah stainless bisa diletakkan di sebelah kanan bisa juga diletakkan di sebelah kiri oke mantep banget nah untuk tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot ya teman-teman nah tergantung kalian enaknya mau pakai magazine atau pakai single shoot saja nah untuk triggernya ini udah menggunakan trigger match ada safety triggernya juga ya teman-teman nah ini safety trigger biasanya ditanya di mana teman-teman kayaknya yang ini ya yang bundar ini teman-teman nah benar 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 sekali yang bundar ini kalau dorong ke depan dia otomatis kunci kalau ke belakang ya teman-teman normal nah kalau ke belakang seperti ini oke mantep jadi safety triggernya yang bundar ini teman-teman nah kalau setelan power yang ada di belakang sini nah kalau pakai regul seperti ini ya udah diatur sama outputnya pastinya ya teman-teman nah ini sangat oke sekali udah ada taban regul dan juga power plenumnya jadi buat low rank sangat-sangat mantep sekali apalagi ini bentuknya agak pendek tenang aja nanti ada bonus cincinnya juga soalnya ini kita copot ya kelihatan agak ganteng juga teman-teman tapi ini aslinya ada cincinnya juga nanti kita bawakan tenang saja ya teman-teman tidak ketinggalan pokoknya nah untuk variasi warnanya juga ada banyak banget ya nah untuk rel teleskopnya di atas ini menggunakan rel teleskop rel pikat ini jadi ini pakai rel pikat ini ya mantep banget udah yang rel besar jadi untuk getarannya biar tidak terlalu goyang-goyang untuk teleskopnya ya mantep banget nah ini rel teleskopnya pakai rel teleskop pikat ini nah untuk bahan kayunya popornya menggunakan kayu mindi yang ini memang warnanya putih seperti ini ya teman-teman natural ya warnanya kayunya putih semuanya ya mantep banget ya untuk variasi dari warna chamber sama ya variasi ininya ya ada yang beberapa warnanya nanti kita kasih gambarnya kalau mau order ya teman-teman untuk pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya admin 123 saya yang pegang semuanya untuk pembayaran tenang saja bisa jauh diberi tempat bisa juga transfer langsung lunas kalau kalian di wilayah Kalimantan Sulawesi, Sumatera, Jawa, Jambi, Bali sarannya cukup gampang foto KTP aja pun juga bisa kalau gak berani foto KTP dikenakan DP minimal 300 ribu sampai 500 ribu ya teman-teman kalau wilayah NTT sama Maluku memang kita wajibkan DP minimal 300 ribu sampai 500 ribu ya seperti itu oke mantep banget tadi tes akurasinya sangat-sangat mantep sekali meskipun ada terkendalam mist ya teman-teman terlalu kencang untuk anginnya yang di pohon ya teman-teman tapi mantep banget perkenaannya masih stabil oke banget ya kita nyatakan lulus tes akurasinya siap di order buat kalian semuanya untuk harganya cukup 4 juta 200 ribu rupiah saja oke mantep banget ya teman-teman cukup 4 juta 200 ribu rupiah saja ya nah untuk bipod tidak ada bonus bipodnya ya teman-teman ini bipod ya memang kita buat ngetes di sini ya nah relnya pun juga kalau kalian beli bipod nanti ada bonus rel bipodnya kalau relnya ini bawaan dari bipod untuk bocah popor kayu ya teman-teman kalau predator kan udah ada relnya dibawa kalau yang bocah popor kayu memang harus ada tambahan relnya lagi ya kalau kalian beli bipod tapi ya teman-teman kalau tidak beli ya memang tidak ada tambahan relnya yang dibawa sini oke mantep sekali ya teman-teman nah itu sedikit tadi tes akurasinya dan juga video tentang spek-speknya ini yang penting kalau udah tahu cara pembayarannya bagaimana langsung pilih nomor admin saya tidak pakai lewat aplikasi apapun ya teman-teman setelah speknya pun juga kalian udah tahu tes akurasinya apalagi juga sangat-sangat mantep sekali nah untuk sebelum pengiriman juga kita teskan lagi tapi di jarak kurang lebih 25 meter tes nitik kalau udah nitik jarak keatasnya pasti juga bagus lagi ya teman-teman seperti itu soalnya tadi kita sebelum nyetel di jarak 100 meter up juga kita setel di jarak 25 meter kalau udah nitik ya kita coba di jarak di atasnya lagi ya seperti itu teman-teman sebelum pengiriman kalau kalian mau ngetes di jarak lebih dari 25 meter mau jarak 70 meter atau sampai 100 meter ya ada biaya tambahan buat yang ngetes seperti itu oke mantep banget oke teman-teman nah itu dia tadi sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari Unisna Panin Bocap Malabar Series 2 ini mantep banget tes akurasnya oke penjelasan speknya pun juga udah jelas terima kasih yang sudah menonton video ini pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya saya Rizky Jabul pamit nuruh diri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu obis salam jedor dari CVS Odor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVS Odor sub indo by broth3rmax